Berada tak jauh dari kediaman Presiden Jokowi, inti perumah Didi Kempot yang berada di Solo. Kabar duka menyelimuti dunia musik tanah air, usai penyanyi campur sari Didi Kempot berpulang. Didi Kempot, atau yang bernama asli Dionisius Prasetyo, tutup usia pada Selasa 5 Mei 2020, pukul 7.30 pagi tadi di Rumah Sakit Kasih Ibu, Solo. Kabar kepergian Didi Kempot telah dikonfirmasi oleh asisten manajer Humas RS Kasih Ibu, yaitu Divan Fernandes. Didi Kempot dikabarkan meninggal dunia 20 menit usai tiba di rumah sakit. Pasalnya, pelantun Ambir itu telah tak sadarkan diri sebelum dibawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Divan mengungkapkan, jika Didi Kempot datang dalam kondisi tak sadarkan diri. Upaya pertolongan semaksimal pun sudah dilakukan pihak Rumah Sakit. Sementara itu, menurut Wali Kota Solo FX Hadi Rudiyatmo, pemilik julukan The Godfather of Broken Heart itu meninggal lantaran terkena serangan jantung. Menurut Rudy, adik kandung pelawak senior Sri Mulat Mami Kondang itu akan dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur. Namun, sebelum dibawa ke Ngawi, jenazah putra pelawak kondang Mendiang Ranto Edi Gudel atau Mbah Ratno akan dibawa ke rumah duka yang ada di Solo, Jawa Tengah. Melansir dari laman Tribun Solo, rumah duka pelantun lagu Cidro itu berada tak jauh dari kediaman Presiden Jokowi. Pasalnya, hunian kedua orang ternama di Tanah Air itu ada di Sumber, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Berikut ini potret rumah Mendiang Didi Kempot yang berada di Solo. Rumah Didi Kempot terungkap pelantaran jenazah sang musisi akan dibawa ke rumah duka terlebih dulu. Tampak dari luar, rumah milik Didi Kempot berdiri megah dua lantai. Rumah bernuansa perpaduan coklat dan krem itu tampak bernuansa klasik. Selain itu, jelas terlihat garasi di rumah tersebut cukup luas. Tak hanya garasi, area pelataran rumah juga cukup luas. Pagar besi coklat bermotif bunga-bunga terlihat membatasi area rumah dengan jalan di depannya. Suasana kediaman sang musisi yang kerap melalang buana di Suriname dan berbagai negara itu terlihat ramai dikunjungi para kerabat sejauh.